Intro Lagi viral, para netizen beri dukungan untuk Biorka, hacker yang bocorkan data penduduk Indonesia. Baru-baru ini kita dihebohkan atas kemunculan hacker Biorka yang berhasil membobol berbagai data penduduk Indonesia. Di mana 1,3 miliar data orang Indonesia itu bocor. Data kita pengguna PLN Indonesia, data KTP, data KK, semuanya bocor oleh seseorang hacker yang bernama Biorka. Bahkan data-data para pemerintahan sekalipun habis dibocorkannya. Selain juga data-data kita, dia tuh mau ngebocorin data pemerintah. Dan juga dia mau ngebongkar kasus-kasus yang pemerintah tutup-tutupi selama ini. Menanggapi hal tersebut, para netizen dan warganet malah memberi dukungan atas aksi hacker Biorka tersebut. Biorka, hacker idola orang Indonesia. Gue juga fans lu bro, lu keren banget. Soalnya dia berhasil membocorkan data-data Menteri Kominfo. Bahkan sampai nomor teleponnya. Kalau gini kan bagus. Sekarang kita udah punya nomor telepon mereka. Jadi ngehubunginnya tuh gampang. Nggak kayak kemarin, sampai banyak yang turun ke jalan. Dia denger, enggak, malah pura-pura lupa terus ngerayain ulang tahun. Yang dimana, para netizen dan warganet menganggap Biorka ini adalah sosok pahlawan yang membantu rakyat-rakyat kecil. Biorka keren banget. Bahkan tadi pagi dia berhasil membocorkan data-data siapa aja dalam kasus pembunuhan Munir. Gue curiga Biorka ini anak petani. Soalnya dia jago banget ngebajak. Dan menurut tanggapan seorang TikToker Ikram Afro, dia juga mendukung si hacker Biorka ini. Karena menurutnya Biorka ini hacker yang baik karena membuangkan kejahatan di negara Konoha ini. Ujarnya. Baru kali ini netizen Indonesia mendukung yang ramahnya hacker Biorka. Ini lagi rame banget nih yang dia mengungkap. Situs-situs pemerintah dibombardir, diserang, diambil data-datanya. Bahkan dia mengungkap soal katanya Munir, terus juga tentang ketua DPR. Bahkan data-data pribadi kita diretas dan pemerintah malah angkat tangan. Itu seharusnya bukan kita. Harusnya masyarakat jaga individu. Gue bingung ini pemerintah kita yang terlalu banyak yang kolot atau memang gak mau ngeluarin uang untuk bayar orang untuk ngerapain sistemnya. Dan gak tau kenapa gue atau mungkin kalian juga ngerasa kayaknya kita setuju deh sama hacker yang satu ini. Karena kayaknya dia ini hackernya hacker baik gitu, hacker-hacker muslimah gitu yang membuka kejahatan di Konoha ini aja gak sih? Setuju atau enggak sama dia? Tapi gue mau nanya pribadi nih ke kalian. Kalian gak Biorka ini sebagai sosok pahlawan atau justru penjahat? Atau justru seorang sosok anti-hero yang tidak memihak siapapun dan justru memihak dirinya sendiri gitu? Menurut kalian? Terima kasih.